Sejak bercerai dari Basuki Cahajapurnama alias Ahok, Veronica Tan mencukupi kebutuhannya dengan berbinis. Begini kabar usahanya sekarang. Bercerai dari Ahok membuat Veronica Tan harus mampu memenuhi kebutuhannya dan ketiga anaknya seorang diri. Seolah telah bangkit dari bayang-bayang Ahok, Veronica Tan mulai benar-benar fokus menjalankan beberapa bisnisnya. Ibunda Nikolas Sean ini benar-benar menjalani semua bisnisnya dari nol. Siapa sangka menjalani kehidupannya yang jungkir balik semenjak bercerai dari Ahok, Veronica Tan justru mendapati hasil yang manis. Beberapa bisnis yang dijalankan oleh mantan istri Ahok ini akhirnya dapat menunjukkan hasil yang memuaskan. Kini lewat akun Instagramnya, Veronica Tan seolah mencurahkan isi hatinya soal perjuangannya memulai semua bisnis tersebut. Uniknya, mantan istri dari suami Puput Nas Titi Devi ini menyebut jika hidupnya begitu lucu. Hal itu dijelaskan Veronica Tan melalui akun media sosialnya pada Kamis, tanggal 5 Maret tahun 2020. Hidup itu lucu, dulu saya gak pernah mimpi untuk jadi pengusaha, kalau anak zaman sekarang bilang entrepreneur. Semuanya berawal dari kegemaran, hal-hal yang saya suka dan panggilan hati. Pertama kali buka bisnis sebenarnya adalah at Bearhounds garis bawah Hites of Cafe karena saya suka kuliner. Dan Etna Chosen bisa tetap main air sofi hobinya sambil saya awasi. Lalu kegemaran saya menjamu teman dan keluarga sambil barbek di rumah mengantar saya membuat bisnis supplier daging berkualitas bernama Etalpa Agro Indonesia. Lalu belum lama ini, saya kembali terpanggil untuk membantu dan melayani sesama dengan Etlovecari Indonesia. Sebuah aplikasi penyedia jasa perawat medis berkualitas untuk pelayanan dan perawatan instensif di rumah. Pemberdayaan perempuan dengan melatih tagar ibu rusun membatik juga saya kerjakan di etjkt.kreatif. Hasilnya dijual sebagai souvenir khas Jakarta. Dan sebagian profitnya dikembalikan untuk kegiatan pemberdayaannya. Semua ini saya kerjakan karena suka. Orang bilang, berbisnis itu sulit. Kalau kita tidak suka bisnisnya lebih baik jangan dikerjakan. Inilah yang membuat saya memilih ketiga bisnis saya di atas tulis Veronika Tan. Ternyata, Veronika Tan tak mengerjakannya sendiri. Ia mengaku dibantu beberapa rekan. Karena biar bagaimanapun segala sesuatu kalau dikerjakan bersama-sama pasti rasanya akan jauh lebih mudah. Jelasnya, tak lupa melalui unggahannya Veronika Tan meminta doa untuk kelancaran bisnisnya. Doakan semoga semuanya lancar. Tutup Vero. Beberapa warga net pun tak kuasa memberikan pujian dan dukungan untuk ibu tiga anak ini. Asteris et ida koswara. Sukses usahanya ya bu. Setiap laki-laki sukses selalu ada wanita pinter di belakangnya. Nah saat laki-laki yang merasa sukses karena diri sendiri maka Tuhan pun membuka pintu rezeki buat perempuan yang ditinggalkan lekakinya setelah sukses. So maju terus bu Vero. Anda sudah sukses membuat dia sukses. Banggalah Anda. Meski dia tak mau membanggakan kehebatan Anda. Sehat selalu. Pemikiran dan kepandayanmu diperlukan negeri ini. Etni Nasari Ishak. You are my inspiration. Keep shining bu Vero. Et jeremia.visser. Sukses terus ya bu. Et veronika tanggaris bawah. Ovisial selalu berbagi kebaikan dengan sesama. You like it. Et vanienaru. Keren bu. Anotan perempuan Indonesia. Sukses selalu dan Tuhan memberkati. Tribun manado.com Jadi bagaimana menurut Anda?